Di suatu hari yang gembira, Upin dan Kak Ros, baru saja membeli truk oleng baru, dari tentara nasional Indonesia. Upin pun sangat suka dengan truk oleng tentara ini, karena truk oleng militer ini, punya rudal yang sangat panjang, yang bisa meledak kapan pun saja. Namun Kak Ros malah khawatir dan cemas, karena keberadaan truk oleng militer tersebut, bisa membahayakan Upin dan Kak Ros, kalau saja truk oleng militer tersebut meledak dan terbakar, oleh rudalnya sendiri. Saat Upin dan Kak Ros masih melihat kondisi truk oleng militer tersebut, tiba-tiba, ada mobil polisi jelek yang datang, dengan berjalan sambil olang-oleng. Usut punya usut, ternyata, itu adalah Ultraman Zero, yang sepertinya sedang dalam kondisi setengah sadar, alias sedang gila. Wahai Upin dan Kak Ros, saya diperintahkan Pak Polisi, untuk menangkap kalian berdua. Waduh, kenapa kami mau ditangkap oleh Polisi Ultraman Zero? Iya, kalian ditangkap karena dianggap telah melanggar Undang-Undang Negara, dengan membeli truk oleng dari pihak tentara secara ilegal. Waduh, truk olengnya ilegal. Astagfirullah. Kita tidak boleh menyerahkan diri kita, begitu saja, Pin, dan kita harus melawan Ultraman Zero itu, karena kalau kita bersatu, kita pasti bisa mengalahkan Ultraman Zero itu, Pin. Wah benar juga apa yang kamu katakan, Kak Ros. Apalagi, Ultraman Zero itu, sepertinya sedang dalam kondisi setengah sadar, alias sedang gila, Kak Ros. Ya sudah, kalau begitu, Pin, ayo kita lawan Ultraman Zero itu, sekarang juga. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! karena dihantam oleh Upin dan Karos Ultraman Zero itu pun akhirnya mengantuk dan jatuh ternyata kalian berdua cukup kuat juga melawan saya kalau begitu saya akan berubah ke wujud asli saya yaitu menjadi monster titan sekarang juga ternyata itu adalah Ultraman jadi-jadian yang wujud aslinya berupa monster titan yang terkenal jahat sekarang saya sudah kembali ke wujud asli saya dengan begini saya bisa menggunakan kesaktianku untuk menyerah kalian berdua sekarang juga hati-jadian Sampai jumpa. Akhirnya, Upin dan Karos pun mengantuk dan terjatuh semua. Saat Upin dan Karos sudah tidak berdaya, tiba-tiba ada hantu pocong yang datang. Wahai monster titan, serahkan dua manusia itu kepadaku, karena dua manusia itu akan saya jadikan sebagai budakku. Apa? Kamu mau merebut Upin dan Karos daripu? Iya, sebaiknya kamu serahkan mereka berdua kepadaku, supaya kamu bisa selamat. Kamu tidak usah mengacanku, karena kekuatanku itu lebih sakti dari kekuatanku. Tidak, kekuatankulah yang lebih sakti, dan kekuatankulah yang lemah. Kurang ajar sekali kamu, berani-beraninya kamu ngatain kekuatanku lemah. Kalau begitu, saya akan buktikan kepadamu kekuatan saktiku sekarang juga. Tidak, kekuatanku lemah. Saat hantu pocong hampir kalah, tiba-tiba ada serangan mobil yang terjadi. Usut punya usut, ternyata itu adalah ulahnya pocong hitam. Wahai monster titan, berani-beraninya kamu menghajar saudaraku hingga hampir kalah. Sebagai saudaranya, saya tidak terima. Dan sekarang, saya akan membalas perbuatanmu itu sekarang juga. Akhirnya, monster titan jahat itu pun kalah. Saat monster titan itu sudah tidak berdaya, tiba-tiba, Upin dan Karos sudah bangun sadarkan diri. Dan mereka pun, diam-diam langsung kabur melarikan diri. Gara-gara kalian berdua, sekarang, mangsaku Upin dan Karos sudah kabur semua. Kalau begitu, saya akan mengeluarkan jurus andalanku dengan berubah menjadi besar sekarang juga. Karena pocong putih dan pocong hitam merasa takut dengan titan besar itu, mereka berdua pun memutuskan untuk kabur, dengan menggunakan mobil polisi oleng. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!